Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat guru semuanya di seluruh Indonesia Khususnya sahabat-sahabat guru Teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan Banjar Pada kesempatan ini Saya juga menyapa semua subscriber saya Yang setia mendukung saya, mendukung channel saya Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam Sehat walafiat dengan berkah silaturahmi Dipanjangkan umur Dan dimurahkan rezeki Serta dilancarkan segala macam urusan kita Baik untuk semua sahabat subscriber saya Dan juga semua kawan-kawan seperjuangan Guru-guru hebat Indonesia Baik pada kesempatan ini Saya kembali akan berbagi Lanjutan berbagi saya Dimana kemarin sudah saya bagikan Tiga pertemuan, perkulian saya Bersama Mas Aris Ahmad Jaya Nah pada kesempatan ini Saya akan membagikan Materi perkulian online beliau Yang keempat Yang keempat Dimana pada materi yang keempat ini Semakin hangat Semakin menarik Semakin menyentuh hati Karena disini semakin mendalam Apa yang beliau sampaikan Yaitu Bagaimana kita bisa menjadi seorang guru Yang berhasil Dengan mengajak dunia Mereka Ke dunia kita Dan hantarkan dunia kita Ke dunia mereka Dengan menggunakan Bahasa cinta Guru idola Dengan bahasa cinta Oke pada saat Pada pertemuan kali ini Pada video saya Berikut ini Saya akan menyampaikan Saya akan membagikan Video beliau Saat menyampaikan materi ini Oke mudah-mudahan Beberapa materi Beberapa video dari beliau Pada malam ini Akan bermanfaat bagi kita Dan saya sudah diberikan Mandat oleh beliau Untuk menyampaikan Apa yang beliau Sampaikan ini Kepada semua guru Sebanyak-banyaknya Untuk dibagikan Kepada semua guru Sebanyak-banyaknya Nah jadi Kepada semua sahabat yang lain juga Yang kebetulan Menonton video saya ini Bagikan saja Link video saya ini Kepada Semua guru Sebanyak-banyaknya ya Tidak usah di download Bagikan linknya aja Jadi bagi yang mau membuka Bisa dibuka sendiri Kalau bagikan videonya Nanti kebanyakan Kebanyakan data yang digunakan ya Nah jadi siapa yang serius Nanti akan memutar sendiri Materi yang ada di dalam Rekaman Konten video saya ini Oke terima kasih Kepada sahabat-sahabat semua Rekan-rekan youtuber semua Yang bersedia untuk Mendukung saya dan Bersedia untuk Membagikan video ini Kepada semua Warga Indonesia Terima kasih Selamat menyaksikan Apa yang beliau sampaikan Oke Kita Dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Guru-guru hebat Indonesia Alhamdulillah Anggapan yang luar biasa Dari Motivasi online Mengajar Gaya motivator Antusias Yang sedemikian hebat Anda terima Menjadikan kami berupaya Untuk mencoba Menggali Dan mencoba Memberikan yang terbaik Untuk Anda semua Alhamdulillah Sampai saat ini Sudah 9600 lebih Guru-guru dari Sabang Sampai Merauke Bergabung bersama Anda semua Terima kasih Bapak Danus kalian Pada kuliah hari ini Saya ingin berbagi dengan Anda Tentang sebuah rahasia Bagaimana seseorang Mampu mempengaruhi Seseorang Mampu dikenang Seseorang Mampu Menjadi bagian dari sejarah Dari siswa Dan siswinya Ini adalah sebuah metode Yang bernama Midas Touch Sentuhan Midas Atau Sentuhan Emas Bagaimana murid-murid Yang membersamai Anda Dan dibersamai oleh Anda Menjadi Sesuatu yang luar biasa Sebagaimana Sebuah Pasir Yang masuk ke dalam Kerang Mutiara Dan akhirnya Atas kesabaran Sang Kerang Maka pasir ini Akan menjadi mutiara Siapa pasirnya Dan siapa kerangnya Pasirnya adalah Murid-murid Tercinta Anda Siswa Siswi didik Anda Sedangkan Kerang Mutiara Adalah Anda Anda adalah kerang mutiara Sentuhan Midas Sentuhan Emas Adalah merupakan Metode Bagaimana Anda Mampu menjadi Sosok Kerang Mutiara Bagi Murid Anda Sehingga Setelah mereka Lulus Dari amanah Yang diberikan Kepada Anda Mereka menjadi Mutiara-Mutiara Hebat Yang bermanfaat Bagi Nusa Bangsa Dan juga Bagi keluarganya Sahabat guru yang luar biasa Ada lima langkah Midas Touch Sentuhan Emas Langkah yang pertama Adalah Jembol Langkah yang kedua Adalah terunjuk Langkah yang ketiga Adalah jari tengah Langkah yang keempat Adalah jari manis Dan langkah yang terakhir Adalah jari kelinggi Apa Dibalik langkah-langkah Jempol Terunjuk Jari tengah Jari manis Dan kelinggi ini Saya akan jelaskan Satu persatu Sebelum saya menjelaskan Tentang Midas Touch Ataupun Sentuhan Midas Maka Saya ingin berikan Satu rumus Rahasia bagi Anda Mengapa banyak guru Yang tertekan Tidak mampu Mengelola emosi Dan juga Tidak mampu Menghantarkan Siswa-siswinya Menjadi anak-anak yang hebat Jawabannya adalah Karena kapasitas Dari guru ini Tidak mampu Untuk Mengelola Permasalahan Yang ada di depannya Dia adalah guru Dari masa lalu Bukan masa kini Ingat Rumus fisika P Sama dengan F Per A P Adalah Pressure F Adalah Force A Adalah area Tekanan hidup Sebanding Terus dengan gaya Sebanding terbalik Dengan Area Atau kapasitas Pressure Yang sangat tinggi Tekanan hidup Yang tinggi Sangat terkait Dengan Orang yang Terlalu banyak Gaya Orang yang F nya Terlalu besar Sedangkan A nya Kecil Dan orang yang Pressure nya kecil Adalah orang Yang Kapasitasnya Besar A nya Besar Semakin besar Kapasitas Anda Semakin kecil Pressure Dalam kehidupan Anda Tekanan hidup Anda Karenanya Midas touch Adalah upaya Dari saya Untuk berbagi dengan Anda Bagaimana memperbesar Kapasitas Anda Sehingga Anda Menjadi guru Yang hadirnya Menyenangkan Pulangnya Dirindukan Salam sukses luar biasa Salam hebat Saya Sama jaya Siap Membersamai Anda Dengan lima langkah Midas touch Selamat Menyenangkan Oke Sahabat-sahabat semua Ini merupakan materi pengantar beliau Yang beliau sampaikan pada Malam ini Baik langsung saja Kita masuk ke Video materi berikutnya Tentang Guru yang Menarik Oke Terima kasih Kita tetap bersama beliau Kita saksikan video beliau Berikut ini Mudah-mudahan Bermanfaat Guru dasar Indonesia Langkah pertama Yang harus Anda pahami Dalam Midas touch Atau sentuhan Midas Sentuhan emas Sentuhan Sebagaimana Yang dilakukan Seorang raja Yang bernama Raja Midas Apapun yang dipegang Menjadi emas Siapapun Menurut yang Anda temui Menjadi bermanfaat Siapapun Siswa Yang Anda bersamai Menjadi lebih Bernilai Dan berharga Di hadapan manusia Dan di hadapan Allah Subhanahu 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 Dah syabt ya Oke Jempol Guru-guru yang memiliki Semua emas Dia lebih sering Memberikan jempolnya Apa itu? Apresiasi 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 Mencoba menjadikan Murid adalah Bagian dari Sebuah proses Yang layak Untuk dihargai Iya Guru-guru yang memahami Tentang makna Menghargai Dia Tidak akan Sermata-mata Menghargai Hasil akhir Tapi Dia senang Biasa Menghargai Proses Menuju Hasil akhir Coba bayangkan Kalau seseorang Hanya dihargai Dia sel akhir Bagaimana Dia terhargai Kalau tahun ini Tidak ada Ujana selam Iya Hargailah Prosesnya Coba hargai Murid Anda Hargai Bagaimana Dia berproses Berangkat Semua Hargai Tentang Bagaimana Dia berproses Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Hargai Bagaimana Dia berproses Untuk Menumpaskan Tugas Dari tugas Untuk Naik Ke Kelas Berikutnya Guru Yang Mampu Menghargai Ia akan Melihat Setiap Murid Memiliki Nilai Lebih Dan Nilai Lebih Ini Yang akan Membuat Murid Berharga Sebagaimana Yang telah Saya berikan Di materi-materi Awal Guru Yang Memiliki Kekuatan Semua Mas Adalah Guru Yang Hadirnya Mencari Bagaimana Dia Menjadikan Murid Benar-benar Terhargai Benar-benar Murid Ini Menjadikan Dirinya Merasa Berkehan Dari keluarga Guru Tersendiri Soan guru Yang memiliki Sentuhan Midas pertama Yaitu Jempol Menghargai Mengapresiasi Dia Mencintai Profesinya Dia Mencintai Murid Yang ada Di depannya Dia Mencintai Pelajaran Yang Dia 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 Mencintai Sahabat Sahabat Dia Menghargai Pimpinannya Dan Dia Senang-biasa Mendoakan Muridnya Menjadi Bagian Dari Orang Hebat Di Masa Jempol Menghargai Mengapresiasi Sebuah Sekolah Yang Malu Melanfaatkan Jempol Atau Apresiasi Sentuhan Midas yang Pertama Yaitu Apresiasi Tentu Akan Memajang Piala Piala Ini Terlihat Oleh Murid-murid Dan Tidak Disimpan Di Ruang Kepala Sekolah Seorang Guru Yang Menghargai Bagaimana Proses Tentu Dia Hadir Di Depan Kelas Dengan Ceria Dan Menghargai Bagaimana Murid-murid Mengorbankan Waktunya Mengorbankan Kebahagiaannya Untuk Hadir Di Kelas Bersama Dengan Dia Jadi Sahabat Guru yang Hebat Sentuan Midas Yang Pertama Midas Touch Sentuan Emas Yang Pertama Adalah Jempol Hargai Prosesnya Dengan Anda Menghargai Proses Maka Anda Akan Menjadi Berdian Dari History Yaitu Sejarah Lihatlah Murid Anda Hadir Untuk Bertemu Dengan Anda Mengorbankan Waktu Bermainya Untuk Berjumpa Dengan Anda Mengorbankan Kebahagiaannya Untuk Satu Kelas Beberapa Jam Bersama Anda Kalau Anda Sosok Yang Mampu Menghargai Tentu Anda Akan Dihargai Jika Anda Sosok Yang Mencintai Anda Akan Dicintai Jadi Hargailah Prosesnya Apresiasilah Berikan Penghargaan Jangan Menunggu Hasil Akhir Karena Hasil Akhir Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Bersalah Prosesnya Karena Proses Itulah Yang Akan Ceritakan Mereka Suatu Hari Nanti Manakala Mereka Sudah Menjadi Alumi Selamat Mempraktekan Mila Satu Yang Pertama Menghargai Mengapresiasi Dan Jadikan Mereka Menjadi Bagian Dari Sejarah Hidupan Anda Dan Anda Menjadi Sejarah Pergi Hidupan Mereka Semoga Ter Terinspirasi Terinspirasi Dan Bisa Anda Tertekan Dalam Kehidupan Anda Sehari Oke Dasyat Kita Menghargai Memberikan Apresiasi Dengan Siswa Itu Sangat Bermakna Bagi Kehidupan Mereka Dan Sangat Memotivasi Mereka Untuk Bisa Tersebut Bisa Berkembang Lebih Baik Oke Terima Kasih Untuk Ilmunya Ini Sangat Bermompaat Oke Baik Kita Lanjutkan Materi Yang Berikutnya Yang Disampaikan Oleh Mas Aris Ahmad Jaya Bapak Ibu Guru Yang Hebat Setelah Kita Mempelajari Sentuhan Midas Yang Pertama Yaitu Apesiasi Maka Saatnya Saya Berbagi Dengan Anda Rahasia Kedua Midas Taks Guru Yang Memiliki Sentuhan Emas Yaitu Tunjuk Apa Tunjuk Guru Yang Mampu Memberikan Terhadap Komitmen Konsisten Disiplin Dan Layak Untuk Ditiru Karena Guru Sendiri Dari Dua Kata Digugu Dan Ditiru Digugu Artinya Dia Dipercaya Ditiru Artinya Dia Menjadi Teladan Bagi Murid-muridnya Anda Akan Memiliki Energi Yang Luar Biasa Manakala Anda Orang Yang Orang Yang Layak Dibanggakan Layak Untuk Memberikan Pengaruh Karena Anda Adalah Sosok Yang Mampu Memberikan Teladan Terujuk Komitmen Konsisten Menjadi Teladan Bisa Dipercaya Mampu Untuk Menjadi Bagian Dari Orang Yang Layak Untuk Diberikan Kesempatan Dan Sejarah Karena Anda Disiplin Komitmen Konsisten Bisa Dipercaya Dan Mampu Menjadi Contoh Bagi Murid-murid Anda Bukan Hanya Bagaimana Anda Di Dalam Kelas Tentu Saja Tapi Bagaimana Anda Di Luar Kelas Ingat Baik Baik Ketika Anda Selang Guru Yang Mudah Mengucapkan Terima Kasih Maka Murid Anda Justru Akan Memberi Anda Sesuatu Yang Hebat Yaitu Apresiasi Dan Berharga Guru Yang Mampu Disiplin Tepat Waktu Dia Adalah Guru Yang Layak Contoh Dan Menjadi Inspirasi Guru Yang Mampu Berbagi Tentu Adalah Guru Yang Layak Menjadi Inspirasi Bagi Menjadi Ingat Langkah Mediastasi Yang Kedua Adalah Anda Adalah Inspirasi Anda Adalah Terhadap Anda Adalah Sosok Guru Digugu Dan Ditiru Seorang Guru Yang Layak Kehadirannya Untuk Menjadi Inspirasi Seorang Motivator Seorang Inspirator Sekaligus Seorang Motor Penggerak Dengan Disiplin Dengan Komitmen Dengan Konsisten Dengan Antusias Dan Punya Integritas Maka Anda Akan Mampu Menjalankan Sentuhan Bidas Yang Kedua Yaitu Anda Guru Guru Digugu Dan Dideru Perhatikan Bukan hanya Di dalam Klas Tapi Juga Di luar Klas Dan Siapa Yang pertama Kali Merasakan Berubah Anda Keluarga Anda Dan Juga Murid Murid Anda Plus Sahabat Sahabat Dan Mitra Kerja Anda Selamat Mencoba Sentuhan Midas Yang Kedua Yaitu Konsisten Komitmen Disiplin Bisa Dipercaya Dan Integritas Oke Sahabat Sahabat Semuanya Mantap Sekali Apa yang Beliau Sampaikan Mudah Mudahan Kita Bisa Mengamalkan Mudah Mudahan Dengan Menjadi Guru Yang Bisa Menghargai Semua Murid Akan Bisa Membuat Murid Itu Menjadi Berharga Oke Baik Kita Lanjutkan Baik Sahabat Guru Hebat Indonesia Setelah Anda Mempelajari Dua Langkah Dari Mitra Starts Yaitu Apresiasi Dan Memiliki Komitmen Serta Aktivitas Baik Sahabat Guru Hebat Indonesia Setelah Anda Mempelajari Dua Tidak Ada Gambarnya Oke Yang Penting Adalah Suaranya Dan Memiliki Komitmen Serta Aktivitas Maka Saatnya Kita Belajar Yang Ketiga Lihat Jadi Tengah Jadi Tengah Saya Ini Ternyata Lebih tinggi Daripada Yang Lain Artinya Langkah Ketiga Ini Adalah Jadilah Pribadi Yang Memiliki Keunggulan Memiliki Keunikan Memiliki Nilai Tambah Memiliki Nilai Lebih Ingat Pelajaran Pertama Yang Pemenang Tidak Melakukan Sesuatu Yang Beda Pemenang Hadir Karena Melakukan Sesuatu Dengan Cara Yang Berbeda Jadi Sekali Lagi Anda Mempelajari Keunggulan Keunggulan Tidak Menjadi Guru Rata Rata Harus Mampu Melajari Keilmuan Yang Menjadikan Anda Memiliki Nilai Tambah Memiliki Nilai Lebih Memiliki Sesuatu Yang Menjadikan Siswa Sisi Anda Mengenang Anda Karena Khas Yang Ada Pada Diri Anda Kadang-kadang Anda Keluar Dari Kotak Kebiasaan Bisa Jadi Anda Guru Yang Dikenang Karena Anda Memiliki Pengetahuan Yang Lebih Hebat Cara Menyampaikan Yang Menarik Memiliki Jiwa Intertain Mampu Hibur Atau Mampu Melibatkan Mereka Atau Anda Memiliki Kreativitas Kreativitas Yang Luar Biasa Dalam Pembelajaran Contoh Sederhana Ada Seorang Guru Yang Sedemikian Dicintai Bukan Karena Ide Prestasinya Yang 3,9 Atau 4,9 Tapi Dia Dicintai Oleh Muridnya Karena Dia Mampu Membawa Suasana Pembelajaran Adalah Suasana Yang Membahagia Menyenangkan Menyenangkan Coba Bayangkan Guru Ini Benar-benar Mampu Dicintai Karena Jambilin Bergerak Sedemikian Rasa Cepat Karena Dia Mampu Membawa Belajaran Sedemikian Indah Dia Punya Kreativitas Kreativitas Sebagai Yang Saya Pernah Katakan Badan Tidak Ada Salah Anda ATM Amati Tiru Modifikasi Belajar Dari Youtube Yang Jelas Guru Yang Menyenangkan Guru Yang Memiliki Keunggulan Dan Guru Yang Memiliki Nilai Khas Dan Nilai Tambah Dia Adalah Sosok Guru Yang Diizinkan Kehadirannya Diizinkan Dirinya Menjadi Bagian Dari Histori Dari Siswa Siswinya Dan Bukan Sekedar Menjadi Story Hanya Cerita Ingat Miliki Nilai Tambah Miliki Nilai Lebih Memiliki Detik Beda Memiliki Nilai Yang Membuat Murid Anda Mengenang Anda Bukan Sekedar Mengenal Nama Tapi Mengenang Kehidupan Telah Membersamai Mereka Dan Anda Benar-benar Menjadi Inspirasi Yang 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 Ketiga Komitmen Integritas Jujur Telah Dan Dan Yang Ketiga Adalah Memiliki Nilai Tanah Memiliki Nilai Khas Dan Memiliki Sesuatu Yang Menjadi Merindukan Merindukan Dan Mengenangkannya Kita Akan Belajar Ke Yang Kemudian Oke Sahabat Sahabat Semua Sudah Empat Materi Yang Kita Dengarkan Bersama Dan Langsung Saja Kita Masuk Ke Materi Yang Berikutnya Guru Bahagia Susis Mulia Guru Berhebat Di Seluruh Indonesia Setelah Kita Belajar Tiga Langkah Midas Taks Sekarang Saya Menjukan Langkah Yang Ke Empat Langkah Yang Kepat Adalah Jari Manis Apa Itu Hubungan Interpersona Yang Baik Hubungan Persahabatan Yang Hebat Bukan Sekedar Hubungan Antara Guru Dan Murid Tapi Benar Hubungan Dari Orang Yang Saling Mencintai Dan Menghargai Midas Taks Yang Ke Jadilah Guru Yang Menghargai Interasi Hubungan Interpersona Hubungan Antara Seseorang Yang Saling Membutuhkan Guru Tidak 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 Pernah Ada Tanpa Adanya Murid Dan Murid Tidak Akan Pernah Ada Kalau Gurunya Juga Tidak Ada Anda Saling Membutuhkan Anda Adalah Sosok Yang Benar Benar Menjadikan Murid Anda Terhargai Karena Kehadiran Anda Dan Anda Terhargai Karena Kehadiran Mereka Hubungan Interpersona Hapalkan Nama Mereka Sebutkan Namanya Berikan Label Yang Baik Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ketika Mereka Memang Ulang Tahun Berikan Catatan Catatan Hebat Ketika Ulangan Di Salah Satu Pojok Nilai Mereka Berikan Motivasi Keren Mantap Luar Biasa Anda Paham Saya Beli 15 Buku Yang Saya Tulis Dan Salah Satu Yang Mendorong Saya Untuk Menjadi Seorang Penulis Buku Adalah Guru Bahasa Indonesia S.B. Saya Ibu Bud Namanya Dia Menulis Di Salah Satu Pojok Bagian Dari Karangan Saya Dia Bilang Karangan Lu Hebat Tulisan Keren Suatu Nanti Kau Menjadi Penulis Hebat Ternyata Bagian Dari Sebuah Doa Yang Terwujud Kata Betul Sekali Hubungan Anda Dengan Menurut Anda Bukan Sekedar Hubungan Di Kelas Dan Setelah Itu Selesai Hubungan Anda Bisa Jelas Sebagai Hubungan Seorang Senior Seorang Guru Seorang Coach Seorang Mentor Seorang Peratih Seorang Sahabat Bahkan Hubungan Ayah Dan Ibu Dan Hubungan Interperson Ketika Mereka Tidak Hadir Salah Satunya Anda Sahu Kenapa Mereka Tidak Bahkan Anda Benar-benar Terlibat Secara Proaktif Menjadikan Mereka Berjadari Sejarah Kilihan Hubungan Interperson Jangan Sampai Hanya Menjadi Seorang Guru Nyasar Yang Tidak Tidak Tahu Nama Muridnya Guru Bayar Yang Hanya Sekitar Memberikan Mata Pelajaran Atau Klikulum Dan Setelah Selesai Tidak Jadilah Guru Sadar Guru Yang Menyadari Bahwa Mereka Adalah Sosok Yang Menjadi Saksi Dari Allah Suatu Hari Nanti Bahwa Anda Pernah Ada Dan Berperan Dalam Hidupan Mereka Hubungan Terpersona Hargai Prosesnya Sebutkan Namanya Tepuk Pundak Apresiasi Perjalanan Jadikan Mereka Menjadi Bagian Sejarah Anda Dan Satu Harian Perlu Anda Pahami Anda Dikenang Bukan Karena Anda Menerima Anda Dikenang Karena Anda Memberi Dengan Memberi Anda Akan Dikenang Bahwa Anda Berkelihan Dari Sejarah Mereka Iya Betul 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 Bukan Membebaskan Kewajiban Selamat Mempraktikan Hubungan Interpersonal Bisa Setelah Yang Kampang Oke Sahabat Sahabat Semua Sudah Kita Simak Bersama Apa Yang Beliau Sampaikan Materi Yang Kelima Oke Materi Yang Terakhir Akan Kita Putarkan Dan Mudah Mudah Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Banyak Sekali Hal Yang Bisa Kita Petit Yang Dapat Menyemangati Kita Untuk Belajar Lebih Baik Dalam Berkomunikasi Dengan Siswa Siswa Dan Keluarga Serta Anak Anak Kita Sendiri Oke Ini Materi Yang Terakhir Untuk Video Kali Ini Kita Saksikan Bersama Lima Langkah Guru Guru Indola Guru Indonesia Saatnya saya memberikan materi yang terakhir dalam Bisa Statsi yaitu Kelingi Apa Kelingi adalah Jangan pernah meremehkan hal yang kecil Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil Menyapa mereka Hal yang kecil Tapi bagi murid Anda adalah hal yang luar biasa Apalagi Anda menyapa dengan menyebutkan hal-halnya Iya Memberikan catatan-catatan kecil di kertas ulangannya Kertas ujiannya Ada hal yang kecil Mengirimkan whatsapp ataupun pesan-pesan motivasi kepada mereka Baik di grup ataupun di pesan pribadi mereka Tentu hal yang positif Itu hal yang kecil Ucapan terima kasih Ucapan maaf Menjadikan mereka menjadi bagian dari sejarah Anda Itu kelihatan kecil Tapi besar bagi mereka Iya Jadi sekali lagi Guru-Guru Reba Jangan pernah meremehkan hal yang kecil Ketika Anda memajang foto Anda bersama dengan murid-murid Anda di kelas Ketika Anda menjadi murid di kelas Mungkin kelihatan kecil Tapi itu besar Sesuatu yang luar biasa Manakal Anda bingkai yang hebat Dan Anda tempelkan di kelas Anda Itu luar biasa Jangan pernah meremehkan hal yang kecil Ketika Anda mencoba memanggil salah satu mereka Dan mengucapkan terima kasih Atas perannya sebagai ketua kelas Sebagai ketua panitia Atau sebagai seorang peneluh jawab Itu hebat Bagi mereka Mungkin biasa Atau sekedar Memberikan kepercayaan kepada mereka Untuk membuat soal-soal ujian Dibuat dua kelompok Kelompok A Membuat 15 soal Kelompok B Membuat 15 soal Dan dua yang sama Kemudian Biarkan soal kelompok A Nanti akan dikerjakan oleh kelompok B Dan soal kelompok B Akan dikerjakan oleh kelompok A Dan biarkan mereka Bertukar soal Mungkin itu hanya kecil Baik itu membuat mereka Akan belajar Empat kali Yang pertama Membaca babnya Yang kedua Membuat soal Yang ketiga Mereka akan mencari jawabannya Yang terakhir adalah Mereka akan berjuang Untuk mengerjakan sesuatu Karena mereka bergering Proses pembuatan soal itu sendiri Itu contoh hal yang kecil Iya Betul sekali Jadi sekali lagi Saya simulkan Midas cards Lima sentuhan emas Sentuhan midas Yang pertama adalah Apresiasi Hargai Yang kedua Keteladanan Keteladanan Komitmen Konsisten Yang ketiga Adalah Nilai tambah Nilai tambah Nilai khas Anda Titik lebih Anda Brand Anda Anda dikenang Karena kekhasan Anda Yang keempat Hubungan interpersonal Hubungan baik Antara Anda Dengan berat-berat Anda Anda dengan sahabat-sahabat Anda Mitra Anda Kepala sekolah Anda Bawaan Anda Itu midas Status yang keempat Hubungan interpersonal Dan yang terakhir Jangan meremehkan aneh Tetap belajar Tetap belajar Terus belajar Iya Dan silahkan Anda Nanti Membuka Video saya Di Youtube Sengaja Saya upload Materi-materi Endgame ini Di Youtube Agar Anda Bisa belajar Kapanpun Saya sudah menjadi Bagian dari orang-orang Yang beruntung Dan keberuntungan itu Adalah diceritakan Bukan ditunggu Salam sukses Tetap belajar Terus Di grup ini Jangan keluar Karena kita Tetap belajar Selama anak-anak kita Belajar di rumah Dan guru Terus belajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke sahabat-sahabat Semuanya ya Baik pada kesempatan Kali ini Sangat banyak sekali Hal-hal yang bisa kita Ketik dan kita pelajari Dengan menghargai siswa Dengan memberikan Keteladanan Maka Akan membuat siswa itu Berharga Dan berharganya siswa itu Itulah Hasil akhir Yang sangat kita harapkan Dan itu akan juga Kita rasakan Di kemudian hari Karena dengan Mereka Menjadi berharga Maka kita pun Akan mereka Hargai Jadi kita Terlebih dahulu Harus menghargai mereka Karena Secara tidak langsung Mereka akan menjadi Berharga Dan akhirnya Sangat menghargai kita Dan menjadikan Sejarah Bagi kehidupan mereka Ada kita Di dalam kehidupan mereka Oke Sahabat-sahabat semua Sampai disini Materi Yang disampaikan Pada malam ini Dan Mudah-mudahan Sahabat-sahabat semua Bisa Memahaminya Dan bisa membagikan Materi ini Kepada guru-guru Yang lain Sebanyak-banyaknya Sebagaimana yang Disampaikan Dan diamanahkan Oleh Pak Aris Ahmad Jaya Kepada saya Oke terima kasih Semuanya Untuk saat ini Sampai disini Dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Semua sahabat Dipanjangkan umur Dimurahkan Rezeki Disihatkan Badan Dimudahkan Segala urusan Dunia dan Akhirat Oke semuanya Sampai disini Salah dan hilaf Saya mohon maaf Sekali lagi Semoga Bermanfaat Dan berkah Buat kita semua Wabilahi Taufiq Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh